Pertandingan Liga Perancis Nice VS PSG tanggal 9 April tahun 2023 Pemimpin klasemen PSG akan menghadapi Nice di Allianz Riviera pada pekan ke-30 Ligue 1 2022-2023, pertandingan Liga Perancis antara Nice VS PSG ini akan live minggu, tanggal 9 April tahun 2023, jam pukul 2 waktu Indonesia Barat. PSG selalu kalah dalam dua laga terakhir, parahnya lagi, dua kekalahan itu semuanya dialami di kandang sendiri, mereka berturut-turut di pecundangi Renes 02 dan Lyon 01 di Paris. Lionel Messi, yang tak kuasa membantu PSG meraih hasil memuaskan, lagi-lagi menjadi sasaran cemohan para supporter. PSG harus segera bangun dari tidur mereka, pasalnya, keunggulan PSG di puncak kini telah terpangkas jadi 6 poin saja. Namun, laga melawan Nice tidak bakal mudah, dalam 12 laga terakhir mereka di Ligue 1, Nice tak sekalipun tersentuh kekalahan, ini mungkin bukan isyarat bagus buat Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Pada pertemuan pertama musim ini, pada pekan ke-9 di Park des Princes, PSG menaklukkan Nice 21, Gol pembuka Lionel Messi menit 29 sempat dibalas oleh Gaetan Laborde menit 47, tetapi PSG kemudian menang berkat gol Kylian Mbappe di menit 83, starting si, PSG, 3-5-2, Donnarumma, Bitsiabu, Marquinhos, Pereira, Mendes, Sanchez, Ferrati, Vicinha, Hakimi, Messi, Mbappe, Pelatih, Christofe Galtier. Prediksi skor akhir PSG 3-0 Nice, berikan prediksi kalian di kolom komentar ya bola neters. Promosi baru PSG pilih Kasih, Neymar dan Messi jadi korban diskriminasi. Paris Saint-Germain mendapat kritik karena promosi terbaru klub yang dinilai terlalu pilih Kasih hingga mendiskriminasi Neymar dan Lionel Messi. Promosi terbaru yang dilakukan oleh Paris Saint-Germain justru berbuah kritik yang tiada henti untuk klub-klub yang bermarkas di Stadion Park des Princes tersebut baru saja meluncurkan promosi untuk tiket musim 2023 per 2024. Para pemegang tiket musim ini mendapat kiriman video promosi untuk memperpanjang keanggotan, video dibuka dengan monolog Kylian Mbappe di salah satu tribune Stadion Park des Princes. Striker berkebangsaan Perancis tersebut menegaskan komitmennya untuk terus membela klub, setelah itu, Paris Saint-Germain mengiringi monolog Mbappe dengan foto-foto para pemain muda mereka. Namun PSG justru tidak menyorot para pemain tim senior yang lain dalam video tersebut, dilansir bola sport.com dari Sport, Neymar dan Lionel Messi sama sekali tertinggal dari kegiatan ini. Kehadiran Mbappe sebagai wajah utama klub menunjukkan rencana masa depan mereka, PSG ingin membangun proyek masa depan dan Mbappe merupakan sosok kunci untuk hal tersebut. Kondisi ini turut menimbulkan tanda tanya besar terkait masa depan Neymar dan Lionel Messi, kedua pemain tersebut memang mendapat perlakuan berbeda dari para supporter, dua mega bintang tersebut menjadi sasaran kemarahan supporter jika klub meraih hasil minor. Selain itu, Lionel Messi diperkirakan tidak akan memperpanjang kontrak yang habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Terima kasih telah menonton!